Oke, jadi menurut kacamata Bosman, calon yang sudah ada sekarang nih, yang diprediksi akan berkontestasi 2024, itu kan belum ada yang sepertinya bisa mengejutkan kita, yang membuat kita ada antusiasme, ada harapan yang besar, walaupun ada tema perubahan di situ. Oleh karena itu, kalaupun ini terjadi, walaupun Bosman meragukan adanya pemilu 2024, karena berbagai macam spekulasi intelijen, tapi saya coba berandai, kalau terjadi pemilu 2024, menurut informasi intelijennya Bosman, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Kita bicara anggap... Karena ada tuh tadi Prabowo pasangan dengan Jokowi. Iya, anggap kalau Prabowo-Jokowi yang jadi, itu no issue. No issue artinya? Selesai dia pasti menang. Satu putaran? Mungkin dua putaran, satu putaran, tapi menangnya besar. Sekarang kita anggap wakilnya Gibran. Benar nggak? Maka kita di pasar taruhan nih, jadi dalam bisnis itu, bertaruh itu biasa. Bit dokumen itu kan bertaruh sebenarnya. Tugas pebisnis adalah reduce risk, mengurangi risiko. Jadi kita melihat sekarang, disini ada Pak Prabowo, disini ada Ganjar, disini ada Anis. Pertanyaannya. Siapa yang tidak mungkin nomor tiga? Karena nomor tiga kan tidak masuk ke putaran kedua. Betul nggak? Iya, iya. Pertanyaannya. Anis mungkin nggak nomor tiga? Mungkin. Ganjar mungkin nggak nomor tiga? Mungkin. Prabowo? Kayaknya nggak. Nomor dua mungkin. Kecil kemungkinan Prabowo berpasangan sama Erik, berpasangan sama Gibran, apalagi berpasangan Pak Jokowi. Benar nggak? Nomor dua di tangan. Tiga kecil. Ini kita pasar taruhan nih. Oke. Gitu. Anggap sekarang Ganjar sama Prabowo masuk babak kedua. Anis kemana? Ke PDIP kah? Ke Sosialis Kiri? Atau ke sini? Betul nggak? Ya begitu dia ke Pak Prabowo, ya menang lah yuk Prabowo. Oke, kita balik sekarang. Anis satu, Prabowo dua. Merah kemana? Ke Pak Prabowo lagi, Pak. Terlepas pasangannya tadi Gibran, Erik, atau Pak Jokowi. Gitu. Itu yang kita bilang, Pak Prabowo ini winning horse. Kalau taruhan itu, chance-nya dia gede menangnya. Bener nggak? Kalau kita main saham, ah gue beli sahamnya dia nih. Kemungkinan naiknya gede. Kalau dulu orang taruhan itu diganda ya? Diganda. Diganda. Dalam sebuah podcast dengan sahabat Boseman yang terkenal integritasnya, Bang Abraham sama tadi, kita mengatakan dengan jelas bahwa saat ini Prabowo adalah the winning horse dalam peluangnya bertanding di tahun 2024. Apalagi kalau berpasangan dengan Pak Jokowi. Bersama narasi ini, saya bermaksud menjelaskan lebih dalam lagi. Kalau ada pasangan, maka pasangan nomor tiga di putaran pertama akan gugur dan kemungkinan besar. Kemana pasangan tiga itu bergabung dari dua pasulan tersebut, maka pasangan yang digabungkan dengan pasangan nomor tiga, kemungkinan besar akan menjadi presiden. Maka kalau kita petakan tiga kekuatan aliran politiknya adalah PDIP, aliran politiknya adalah Kiri atau Sosialist Tulen, pasangan Amin, Anies Caimin adalah Kanan, Religious, Prabowo dan Istana itu partai tengah, nasionalis. Untuk itu New Mind ini punya usulan. Kalau Indonesia mau benar-benar atau ingin menjadi champion country, negara pemenang, rupiah menang, Indonesia menang, maka ada banyak yang harus diperbaharui. Ditambahkan yang lebih bagus dan cepat lagi dan agar rakyat semua sejahtera. Dan tentunya kita tetap mempertahankan yang sudah bagus. Kedepan pastinya yang diganti misalnya hutang atau kebergantungan dengan IMF atau tergantung investor asing, sudah pasti tidak akan berkelanjutan dipakainya sebanyak sekarang. IKN dilanjutkan, namun bukan sebagai ibu kota dulu, tapi sebagai kawasan khusus dulu, namun belum ibu kota. Misalnya wilayah Tech Free Zone, Special Economic Zone, The Best Security dan Defense selesai dibangun. Pokoknya sampai seluruh sarana tersebut siap. Dan pastinya tidak pakai asing. Masa ibu kota negara isinya asing, yang buat asing, yang desain asing. Ya dodol duel itu jeruan bernegaranya diketahui negara lain. Mungkin pindahnya nanti, tahun 2034 misalnya, baru IKN menjadi ibu kota. Kembali ke topik diskusi tentang tiga paslon yang memiliki tiga aliran politik berbeda. Nah, di sini sebenarnya New Mind ingin masuk. Kita jelaskan. Kalau PDIP adalah aliran kiri sosialis tulen, Amin adalah aliran kanan religius, maka sesungguhnya Prabowo dan Istana, atau dalam hal ini Pak Jokowi, alirannya adalah tengah kiri, atau sosialis nasionalis. Nah, ini poinnya. Bisa nggak Golkar plus P3, diizinkankah untuk membangun satu aliran baru? Aliran tengah kanan, aliran nasionalis religius, yang akan membuat 2024 menjadi ada empat paslon. Babak keduanya pasti seru, dan Indonesia pasti jadi terbaik, jadi champion country nih. Kalau kejadian empat paslon capres-cawapres, karena pilihannya beragam dan fair, penggabungan partai yang gagal masuk babak kedua, partai nomor tiga dan nomor empat, akan menjadi semakin jelas, arah rakyat mau kemana negara ke depannya, dan dengan siapa tokohnya. Kalau begini, mau nih Bosman daftar jadi posisi capres-cawapres yang keempat? Hihihi, Ngimpi sih, rakyat mana yang milih? Golkar belum tentu dapat restu, dan mau mendukung elu. Gila, Lundro. Peace.